Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel pendidikan Suyanto.id. Ini merupakan sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengalaman, ilmu, dan juga untuk rame-rame bersama untuk belajar sepanjang hayat. Kita masih tetap membicarakan persoalan sehat holistik dengan Ustadz kita, ilmuwan kita, Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Tapi sebelum memasuki diskusi yang sebenarnya, saya mengimbau kepada saudara-saudara Bapak-Ibu supaya klik subscribe, supaya Bapak-Ibu bisa mendukung perjuangan kita untuk membuat konten alternatif yang mendidik, terutama ini bidang kesehatan adalah kesehatan holistik. Karena banyak konten di luar sana yang isinya adalah tidak mendidik, porno, dan kadang-kadang hibah, fitnah, dan sebagainya. Ini harus kita barengi dengan konten alternatif. Oleh karena itu, Bapak-Ibu kami mohon untuk klik subscribe. Karena dari data YouTube yang ada di kita, Bapak-Ibu pengikut ustad ini baru subscribe, baru berlangganan 8% saja. Padahal itu ribuan yang sudah ikut kita. Mohon untuk di klik subscribe, supaya ketika subscribernya banyak, maka YouTube akan selalu menaruh video ini di tempat yang tinggi, sehingga peluang dilihat orang lebih banyak lagi. Nah, begitulah Bapak-Ibu, mohon dukungan untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, kita sahabat, ustad kita, ilmuwan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maaf ustad, ini tadi panjang permohonan kita kepada para pendengar Tausiyah Panjelengan, supaya memecet subscribe, dan itu adalah gratis, supaya video-video ustad ditaruh di derajat tinggi di YouTube, dan juga diindeks oleh Google. Sehingga akses orang lebih baik ketika Tausiyah ini diseberluaskan. Nah, dok, kita akan berhadapan dengan masyarakat, dan saya juga sering mendapat keluhan teman-teman saya yang memiliki persoalan asam lambung, atau mah misalkan saja. Itu sungguh, kalau di perjamuan teman saya itu selalu tanya saya, gimana masakannya? Pedas nggak? Nggak, kalau Pak Yanto bilang nggak, saya baru berani katanya. Gimana dok, mah ini gimana ini? Kok terjadi dok? Ini menarik, nasibnya seperti budruk gitu ya, nasibnya sama. Karena istilah mah itu kan sebenarnya bahasa Belanda itu. Dan itu belum tentu sakit loh ya. Iya, betul. Dalam bahasa Inggrisnya itu stomach. Stomach. Nah, kalau merasa nyeri baru disebut stomachache. Oh, stomachache. Jadi, mah yang perlu diperhatikan, itu letaknya ada di bawah diafragma, Prof. Oke. Diafragma itu sekat rongga badan. Dan kembali kalau kita berbasis holistik, jadi komponen individu itu kan ada komponen social engagement, kemudian yang kedua adalah komponen defense, Prof. Iya. Nah, defense itu pun ada yang bersifat mobile, ada yang bersifat immobile. Seperti lampu traffic light, Prof. Ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Nah, sekarang untuk menyederhanakan pola fikir kita, supaya beban pikiran kita ini enggak bertambah berat, Prof. Iya. Jadi, mah itu letaknya ada di lampu merah, Prof. Oke. Lampu merah bukan berarti berbahaya loh ya. Iya. Tetapi adalah komponen yang bersifat immobile. Jadi, kalau ada gangguan emah, ya, jadi di lambung itu, maka cenderungnya orang menjadi immobile. Tidak mau bergerak, Prof. Karena menahan rasa yang tidak nyaman di perut. Dan itu sebetulnya merupakan reaksi defense, sejenak kita istirahat. Istirahat. Tapi yang paling menarik dari ilustrasi yang disampaikan, Prof. Tadi, orang itu takut makan sambal, Prof. Iya. Ini sebetulnya kondisi emah yang sudah dalam kondisi meradang, Prof. Oh, meradang ya. Atau inflame. Iya. Emah, dok, emah yang disebut itu apakah biasa juga disebut stomach itu usus besar, dok? Bukan ya? Beda lagi, Prof. Jadi, itu yang dimaksud adalah lambung, Prof. Oh, lambung. Lambung. Atau bahasa latinnya ventriculus. Ventriculus, iya. Ventriculus, iya. Itu adalah tepat di bawah sekat rungga badan, Prof. Jadi, itu yang penerima pertama dari apa yang kita telan, Prof. Oke. Jadi, makanan yang kita telan itu kan masih dalam bentuk bolus. Bolus, Prof, iya. Itu nanti kita telan. Kemudian baru masuk ke lambung atau mah tadi. Oh, jadi kalau di hewan itu, mah itu yang babat itu apa, dok? J, leres. Babat. Yang sebetulnya bu itu. J, terus J itu tempat penampungan yang nanti diharapkan makanan yang minta maaf, Prof. Kebanyakan orang itu kalau makan kan tinggal leb, gitu ya. Tidak sempat dikunyah secara sempurna, gitu, Prof. Maka di sana akan dilembutkan dulu. Itu yang dinamakan khim, ya. Atau khim, ya. Sehingga betul-betul lembut. Sehingga nanti baru masuk ke usus, istilahnya 12 jari. Yang nanti akhirnya masuk terus ke usus besar, Prof. Oh. Jadi usus besar itu sebetulnya tempat penampungan sisa-sisa makanan, gitu. Yang nanti dimanfaatkan airnya, gitu. Kemudian setelah menjadi bahan yang siap dikeluarkan, maka dikeluarkan. Yang kira-kira membutuhkan air 150 cc, Prof. Untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan tadi. Oh, benar. Jadi kembali ke emah tadi yang sakit, ya. Jadi kalau emah itu sendiri adalah lambung, maka yang penting sebetulnya, Prof. kondisi emah atau lambung tadi dalam keadaan meradang atau tidak. Jadi kalau dalam kondisi meradang atau inflame, karena adanya luka, gitu, Prof. Mengapa ada isilah tukak lambung? Oh, tukak lambung. Itu jangankan sambal, Prof. Air saja bisa jadikan. Ya, betul. Perih. Jadi sekali lagi, yang paling penting diketahui, Prof. Keistimewaan sistem pencernaan itu, Prof, adalah jaringannya mudah sekali sembuh, Prof. Oh, ya. Dalam waktu menit mungkin, Dok? Ya, istilahnya regenerasi selnya itu cepat sekali. Bayangkan, Prof, sel-sel itu sebetulnya yang melapisi usus itu setiap tiga hari itu ganti, Prof. Sehingga minta maaf, Prof. Kalau kita ini, maaf ya, buang air besar, kita, apa ya, istilahnya cebo, apa ya, Prof, ya? Ya, ya, berlendir-lendir. Nah, itu setiap tiga hari terasa ada komponen lendirnya, Prof. Jadi itu sebetulnya adalah merupakan bukti bahwa usus yang kita miliki di dalam perut ini itu pergantiannya cepat sekali, Prof. Sehingga yang paling penting sekarang, konsep holistik tadi kan, bio, siku, sosio, spiritual. Jadi lagi-lagi, cara menyikapi, Prof. Jadi kita ini minta maaf kalau baru dirundung. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu under ghost. Baru mengalami itu yang nggak perlu cemas atau takut. Proses kesembuhan itu sebetulnya didukung oleh fungsi vagus smart yang optimal. Ya, karena kecemasan itu justru mendorong sakit maaf itu menjadi lebih parah, Prof. Justru mendorong sakit maafnya itu menjadi-jadi, Prof. Jadi kita punya konsep yang jelas, Prof. Jadi lampu hijau itu kan social engagement. Itu sebetulnya berperan menekan lampu kuning. Lampu kuning itu yang menjadikan kita cemas, Prof. Fight or flight. Nah, sebaliknya lampu kuning itu yang menekan usus, Prof. Sehingga kalau nuseu, Prof. Nggak usah mahlak. Kita cemas kok. Ususnya kok kerul-kerul ya. Mau seperti kebelakang gitu loh kadang-kadang. Persis. Jadi sebetulnya, Prof. Yang kita ingin sampaikan bahwa sistem hirarki lampu traffic light itu sebenarnya mengajarkan pada kita. Jadi kita harus mengedepankan social engagement-nya daripada defense-nya. Jadi kalau defense-nya yang lebih menguat, maka proses kesembuhan itu menjadi lambat. Lambat, ya. Jadi ini pentingnya regulasi, Prof. Nah, dok. Pertanyaan berikutnya. Mengapa lambung itu kok bisa luka? Sehingga di situ itu terjadi asam lambung katanya. Asam lambung kalau naik itu juga berbahaya. Bisa sampai ke tenggorokan, ke telinga, ke jantung, ke paru. Apakah betul dok itu? Saya diskusi dengan orang-orang awam itu kadang-kadang sampai kesimpulan seperti itu. Salahkah itu dok? Jadi, Prof. Yang namanya lambung itu kan punya koneksitas yang kuat dengan emosi. Itu yang dinamakan limbic system, Prof. Oh, limbic system, ya. Cuma, Prof. Kita perlu mencatat satu istilah, Prof. Itu yang dinamakan LMR. LMR. L itu locus. Locus. M-nya minoris. Minoris. R-nya resistance. Jadi, ternyata masing-masing individu itu LMR-nya itu berbeda-beda. Ada yang lebih sensitif pada emah tadi, Prof? Tadi LMR itu konsepnya bagaimana orang menerima atau mensikapi terhadap kondisi. Stressor. Terhadap stressor ataupun ancaman. Jadi, di dalam respon ancaman tadi, kondisi lingkungan yang danger, Prof, itu ada orang yang terus biduren. Ada orang yang kemudian minta maaf mengi, ada juga yang mah, ada juga yang hipertensi. Itu tergantung dari LMR yang mana yang dimiliki individu tadi. Oke. Oke. Oleh karena itu, apa betul menolong kita, dok? Kalau kita minum minuman yang itu sifatnya probiotik untuk membangun bakteri-bakteri baik sehingga emah kita menjadi terkoreksi, apa betul, dok? Ini memang kajian-kajian yang terakhir di bidang medis, Prof. Memang kalau probiotik ini salah satu upaya meningkatkan kemampuan tubuh di dalam merespon lingkungan supaya lebih resilience, lebih lentur. Begitu, ya. Tetapi kita kan sudah banyak belajar, Prof, tentang bi-direction. Oke. Dari bottom-up supaya nanti top-downnya itu bagus, dengan teknik-teknik yang sudah proses atau kuasai dengan baik, ada vocalization, ada breathing, ada posture. Sehingga nanti otak di dalam mengatur organ-organ itu menjadi lebih tertata dengan baik. Termasuk emah tadi, Prof. Jadi kita jangan fokus pada, aduh kok emahnya kok kambung, gitu. Dengan merubah mindset semacam ini, harapan kita ke depan, kita lama-lama terbebas dari gangguan tadi, Prof. Oke. Dok, dan ini penatian terakhir, dok. Ternyata orang yang emah sampai berat itu ya, ketika puasa itu malah nggak apa-apa. Itu mungkin, apakah itu pengaruh dari vagus matnya itu bekerja lebih dominan dibandingkan dengan yang apa, kerjaan di bawah diafragma itu, dok. Gimana, dok? Justru kesimpulan semacam ini yang harus dimiliki oleh masyarakat kita, Prof. Otak kita ini kan bekerja hirarki. Jadi neokortex itu menekan pusat emosi, pusat emosi itu nanti menekan reptilian brain, sehingga kalau neokortexnya itu tertata dengan bagus, otomatis mekanisme inhibisi atau pengendalian emosi menjadi lebih terampil lagi, Prof. Jadi memang sistemnya itu kita harus menyadari bahwa emah itu tidak semata-mata persoalan medis, biologis. Tapi persoalan-persoalan, misalkan psikologi, sosial, sehingga kita perlu membangun sosial engagement. Begitu kan, dok? Begitu. Ya, begitulah. Para pemirsa, kalau kita punya masalah, mah, jangan cemas. Justru harus banyak menguri-uri atau rengeng-rengeng, bersenang-senang seperti yang disarankan oleh Dr. Zainal Muntakin ini. Terima kasih, dok, atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu minggu depan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.